Rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah di Gampong Pineng, kecematan Siah, Kuala, kota Banda Aceh di teror bom granat oleh orang tak dikenal pada Senin pagi. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung bersama Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selamat siang, Al-Hadi. Al-Hadi, perkembangan apa yang dapat Anda sampaikan terkait ledakan di rumah bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah? Ya, pasal ledakan yang terjadi di rumah pribadi bakal calon gubernur Aceh Bustami Hamzah yang berada di Jalan Teguci di Pineng 3, Gampong Pineng, kecematan Siah, Kuala, kota Banda Aceh. Memang pagi tadi tim Jibem Brima Polda Aceh ini langsung datang ke rumah tempat Bustami Hamzah untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, termasuk juga tim dari Inavis Polresta Banda Aceh. Dan memang pihak kepolisian ataupun juga pihak dari petugas ini langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP dan kemudian juga sempat mengambil beberapa barang bukti ataupun juga bekas-bekas serpihan dari benda yang memang diduga sebagai bahan peledak jenis bom. Di antaranya seperti pihak dari petugas sempat menemukan adanya pin granat di lokasi kejadian, terus kemudian juga mengumpulkan serpihan-serpihan seperti bekas-bekas pot bunga yang hancur karena daya ledak dari yang diduga geron tersebut, terus kemudian juga mengambil beberapa barang untuk dilakukan uji sampel forensik di lab forensik begitu. Dan untuk di situasi saat ini sendiri di rumah Bustamik Hamzah, ini memang tampak di lokasi kejadian ini masih dipasang garis polisi, di tempat sebelah kiri atau sisi kiri tempat bom tersebut meledak. Ini masih dipasang garis polisi termasuk juga mobil kendaraan pribadi Bustamik Hamzah yang juga merupakan kendaraan yang terdampak dari serpihan bom. Ini juga dipasang garis polisi. Kalau bisa dilihat ini tampak di layar kaca, di kaca mobil bagian depan dari mobil Bustamik. Ini juga kena serpihan dari ledakan yang diduga adalah granat begitu. Dan untuk situasi di rumah Bustamik sendiri memang saat ini kondisi sudah mulai sedikit lengang dibandingkan dengan pagi tadi, di mana memang kalau pagi tadi cukup banyak warga sekitar, terus kemudian juga pendukung ataupun juga kerabat-kerabat Bustamik yang datang ke rumah Bustamik Hamzah. Untuk saat ini tidak terlalu ramai meskipun memang masih ada beberapa tim pendukung Bustamik Hamzah, termasuk juga dari petugas kepolisian yang masih melakukan penjagaan di rumah Bustamik Hamzah. Dan menurut informasi memang saat ini berdasarkan dari juga video CCTV yang dirilis oleh Polresta Banda Aceh, memang ini untuk kronologisnya memang terjadi sekitar pukul 5 lewat 15 waktu Indonesia Barat atau saat azan subuh sedang berkumandang, di mana diketahui ini pelaku yang masih merupakan orang tidak dikenal atau OTK, ini datang ke rumah Bustamik Hamzah mengendarai sepeda motor, berbonceng dua orang begitu dari sisi sebelah kanan jalan, dan begitu melewati rumah Bustamik Hamzah langsung melempar benda yang berukuran sebesar bola kasih begitu dan langsung melempar ke arah sebelah kiri rumah Bustamik Hamzah. Dan sesaat atau 3-4 detik setelah mereka berada atau melewati rumah Bustamik Hamzah, bom tersebut kemudian meledak di mana daya ledakan memang cukup lumayan mengejutkan, di mana memang suara ledakan cukup keras. Bahkan beberapa tetangga yang kami sempat tanyanya atau wawancara ini mengaku suara ledakan dirasakan hingga 400 meter dengan suara yang cukup mengejutkan warga, dan begitu usaha ledakan memang pihak dari Bustamim dan juga keluarganya ini juga langsung kemudian melihat atau mengecek sumber suara ledakan tersebut dan berdasarkan informasi memang sejauh ini tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut di mana Bustamik Hamzah maupun juga istri dan anak-anaknya ini dalam keadaan sehat. Dan terkait dengan motif dari lemparan atau teror bom terhadap di rumah Bustamik Hamzah ini sendiri, pihak dari keluarga Bustamik Hamzah juga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib untuk mengungkap motif dan juga mengusut atau menangkap pelaku pelemparan bom yang diduga karena tersebut ke rumah Bustamik Hamzah. Dan untuk proses penyelidikan ini sendiri memang saat ini pihak dari kepolisian daerah Aceh ini juga melibatkan berbagai unsur begitu termasuk selain dari tim Jibom Rimapolda Aceh, kemudian juga tim INAFIS termasuk juga di backup oleh tim detasmen anti-teror atau detasmen khusus Densus 88 untuk melakukan penyelidikan mengungkap bom atau teror bom di rumah Bustamik Hamzah. Andro? Baik Al-Hadi, apakah teror bom ini ada kaitannya dengan pencalonan Bustamik Hamzah sebagai calon gubernur Aceh pada pilkada 2024? Ya, terkait dengan motif atau apakah ini ada kaitannya dengan kontestasi atau juga pencalonan Bustamik Hamzah yang memang saat ini sedang sedang mendaftar ataupun juga sedang maju dalam proses pemilihan kepala daerah Aceh atau calon gubernur. Ini memang sampai dengan saat ini belum ada kesipulan ataupun juga informasi yang menyatakan ini ada kaitannya dengan hal tersebut karena baik dari pihak kepolisian maupun juga dari pihak keluarga ini tidak ingin menduga-duga begitu artinya ini saat ini pihak keluarga menyerahkan kepada polisian untuk mengungkap apakah ada kaitannya dengan politik begitu terutama dengan proses pencalonan Bustamik yang kita ketahui saat ini Bustamik merupakan calon gubernur Aceh yang berpasangan dengan Tengku Yusuf Abdul Awahab atau Tusup yang diusung oleh Partai Nas dan kemudian juga Partai Golkar, PAN dan Partai Adil Senyata atau PAS Aceh dan juga Partai Darul Aceh, PKN dan juga beberapa partai lainnya di luar Parlemen DPR Aceh. Oke, sampai dengan saat ini pihak polisi sendiri memang masih terus bekerja melakukan penyelidikan termasuk juga kemudian memeriksa ataupun juga meminta keterangan-keterangan dari saksi terkait dengan ledakan tersebut termasuk juga mempelajari video hasil CCTV. Andro. Baik, terima kasih Al-Hadi Habibi melaporkan langsung dari Banda Aceh. Selamat kembali bertugas. Demikian pemirsa Hedanus kali ini. Hedanus berikutnya akan kembali hadir satu jam mendatang dan program Hedanus bisa Anda saksikan melalui berbagai platform media sosial Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.